Hasil koordinasi yang dilakukan Polres Tabis Medan dengan Pempro Semud dan Pemko Medan bahwa tempat hiburan Trash Club dan KTV ditutup karena terbukti mengedarkan narkoba kata Kabit Humas Polda Semud, Kombes Pol Hadi Wahyudi pada selasa 5 September 2023 malam. Hadi menerangkan penutupan lokasi tempat hiburan itu berdasarkan fakta bahwa adanya seorang whiteress bernama Juliana menjual narkotika jenis ekstasi kepada pengunjung. Kemudian adanya dua kegiatan usaha yaitu klub malam dan bar yang belum memiliki sertifikat standar namun kegiatan jenis usaha tersebut telah beroperasi. Hadi mengatakan pada Senin malam 4 September tim gabungan melakukan pengawasan atas penutupan operasional kegiatan usaha jenis klub dan bar di Trash Club dan KTV karena tidak memiliki izin. Dari Medan Aktul Online memberitakan.